Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana anak-anak semuanya sehat? Di masa pandemi ini kita masuk ke pembelajaran daring PGOK yang keempat Anak-anak dalam pertemuan yang keempat ini materi kita adalah tinggal pendalaman Dan itu tentang permainan bola besar, sepak bola, bola woli, dan basket Nah, dalam pembelajaran yang keempat ini saya jelaskan tujuan pembelajaran secara umum Jadi hampir semua tujuan pembelajaran mulai dari sepak bola, bola woli, basket Ini adalah satu, kalian mengenal jenis-jenis permainan bola besar Jadi ada tiga jenis permainan bola besar, apa itu tadi? Yang kedua, kalian memahami variasi dan gerak kombinasi teknik permainan bola besar Jadi masing-masing permainan bola besar Sepak bola, bola woli, dan basket tekniknya berbeda-beda Kemudian yang ketiga, setelah kalian mengenal, memahami Kalian mampu mempraktikkan variasi dan gerak kombinasi teknik dasar permainan bola besar Jadi diharapkan kalian bisa bermain sepak bola Juga bisa bermain woli Juga bisa bermain bas, basket Nah Ada pun permainan bola besar, disini ada teknik-tekniknya Di antaranya satu sepak bola Teknik-teknik dasarnya ada tendangan Ada mengiring Ada passing dan heading Yang disebut tendangan itu adalah Tendangan adalah umpan dari jarak jauh Kepumpan tendangan bola bisa dilakukan dengan jarak jauh Jarak dekat Ataupun dengan melambung Dengan apa? Menendang Tendangan itu dengan kah Kaki Ujung kaki Biasanya kalau keeper Menendang jarak jauh Maka mereka menggunakan tendangan dengan Ujung kaki Kalau ingin melambung Maka dengan kura-kura kaki Kalau mungkin jarak dekat Tendangan bisa dengan kaki dalam Kemudian yang B Menggiring bola Jadi menggiring Namanya menggiring bola Bisa dengan kaki Bola kaki namanya sepak bola Bisa kaki dalam Dengan kaki ujung kaki Itu biasanya Kaki kanan atau kaki kiri Kemudian passing adalah Mengoporkan bola kepada lawan Kepada teman Jadi setelah bola digiring Maka harus dipassing Karena ketika kita Kena hadang musuh Atau pressing dari musuh Harus dipassing Kalau tidak dipassing Maka akan direbut oleh pemain lah Setelah dipassing Maka ada yang disebut dengan heading Nah dalam tendangan yang jarak jauh Itu biasanya Keeper memberikan umpan Jarak bulat Jarak jauh Karena masih tinggi di atas kepala Maka harus di heading Harus dilompat Kepalanya merebut dulu Karena apa? Gak mungkin kakinya di atas Kalau kakinya lebih dari kepala Maka pelanggaran Maka yang dimainkan ada kepala Jadi Teknik Dasar permainan Sepak bola Ada tendangan Ada mengiring Ada passing Dan ada heading Ini Bola Sepak bol Yang kedua Bola poli Jadi teknik dasarnya Ada servis Ada passing Ada smash Dan ada block Mungkin kalian sudah belajar Baca pokoknya Saya tinggal mendalamkan saja Apa yang disebut dengan servis Servis itu adalah Pukulan bola pertama Yang dilakukan oleh seorang pemain Dari belakang garis Mengarah ke daerah lawan Melalui di atas net Jadi servis Pukulan pertama Harus masuk ke daerah lawan Kalau tidak masuk ke daerah lawan Maka Poin menjadi Pihak lah Pihak lawan Nah Setelah servis Bola Setiap bola masuk Maka harus di passing Sebelum passing Jadi servis ada dua macam Servis atas Dan servis bawah Setelah masuk Harus di passing Passing juga ada dua macam Passing atas Dan passing bawah Passing bawah Yang C Setelah di passing Maka diumpankan ke depan Akan di smash Ada pukulan smash Smash itu apa? Smash itu adalah Pukulan menuki Di depan net Masuk ke daerah lawan Nah Supaya tidak masuk Maka harus ada Ditutup dengan blok Blok itu adalah Menutup pukulan smash Nah Pemain itu bisa Dua atau tiga orang Menge-block bisa Biasanya rata-rata Satu dan dua orang Kalau terlalu kuat Maka akan di-block oleh Dua pemain dari lawan Itu pun Kalau bloknya Smash-nya kuat Bloknya itu menyentuh Kena tangan Tapi bolanya keluar Tidak masuk ke daerah Pensemes Maka Bola itu dinyatakan Masuk Bahkan kalau di-block Blok yang kuat Bolanya masih masuk Ke daerah Yang nge-block Dan tidak bisa Dikembalikan Maka bola Dinyatakan juga Masuk Pukulannya Blok kuat Tapi mereka Keluar Bloknya Bolanya keluar Maka dinyatakan juga Masuk Ini Nah Seorang pemain Bola poli Apapun Pemain apapun Bola ini Termasuk Harus pandai-pandai Menggunakan Bermain Menggunakan teknik-teknik Ini secara Bervariasi Secara kombinasi Supaya apa? Supaya bisa menang Dalam suatu permah Kemudian yang ketiga Adalah bola basket Bola basket Bola yang paling besar Sendiri Dengan sepak Dengan bola Bola poli Dengan sepak Bola Bola sepak Itu lebih besar Bola basket Nah Disini Teknik dasar Bola basket Itu ada tiga Ada dribbling Ada passing Dan ada tembakan Apa dribbling? Saya hanya mengingatkan saja Kalau dribbling Kalau kalian baca Bukumu Dribbling itu adalah Membawa bola Dengan men-dribble Dengan tangan kanan Atau tangan kiri Boleh dengan jalan Atau mungkin lari Kemana? Ke daerah Kesasaran lah Lawan Ketika Kalian men-dribble Di hadang Kalian bisa lolos Maka kamu teruskan dribbling Tapi kalau kamu tidak Bisa lolos Maka bola harus dipassing Dipassing itu di apa? Dibagikan kepada teman Setelah dipassing Bisa ditembakkan Ada lebih tembakan Jadi Tembakan bisa Masing Passing itu bisa Atas Bisa bawah Dribbling itu juga ada Dribbling kanan Atau kiri Kemudian kalau tembakan Bisa tembakan melalui Langsung Atau tembakan jarak jauh Ataupun tembakan dengan Light up Atau melayang Ambil Menembakkan Ke jar Jaring Jadi Di sini Untuk bola basket Ketiga teknik ini Kalau kalian belajar Secara Baik Secara kalian Sistematis Kalian bisa menguasai Maka kalian bisa Bermain bola Basket Bagaimana anak Paham semuanya Ini hanya pendalaman Karena sudah Tiga kali Maka untuk tugas Keempat ini adalah Kalian tugas Pertemuan yang terakhir ini Kalian adalah tugas Sebagai formatif Jadi tugas Sebagai ulangan Secara jaring Yaitu Silahkan Dibuka LKS nya Halaman 17 dan 18 Kemudian Yang nomor 2 Tolong dikerjakan Rumawi 1 dan 2 Jadi Rumawi 1 Ada 10 Rumawi 2 nya Ada 5 Itu dikerjakan Tulis yang rapi Kemudian Sudah selesai Segera kirim Lewat Bagaimana anak Semuanya siap Terima kasih Selamat belajar Dan kerjakan tugas PJOK Semoga sukses selalu Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh